Oke Kang Mas, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua baik-baik saja Hei, oke jadi hari ini sudah ada 2 unit motorbit, ini versi baru yaitu versi lama Nah, aku itu mau sedikit bercerita tentang apa ya Ya bisa dikatakan beberapa bulit kualiti lah ya atau kualitas Kualitas si Honda Bit, kita compare antara yang baru dengan yang lama Nah, sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu bahwa disini aku tidak ada maksud apa-apa Dan tidak ada niatan apa-apa, intinya hanya ingin membandingkan saja Karena ada beberapa video yang berselipuran agak meresahkan Dan hari ini aku ingin membuktikannya sendiri, gitu Jadi yang pertama gini ya, ini bonda deluxe yang versi lama Overall, semuanya tampak oke, matching, keren Dan bahannya juga, ya nggak begitu ini banget ya Nggak jelek banget, nggak kayak yang diomongin di sosmed lah Karena sampai hari ini akunku juga masih banyak yang menyerang tentang masalah rangka Nah, hari ini aku nggak mau ngomongin rangka Tapi mau ngomongin kualitas bodi aja Atau bagian eksteriornya Nah, kebetulan disini kan banyak banget ya Honda Bit ya Bentar Tak mulainya dari yang ini dulu nih Aku sih kalau ngeliat desainnya bagus, seneng, ya kan Keren, cuma memang ada beberapa yang terlihat kasat mata itu Tampak seperti bahannya gimana gitu Ya, salah satunya ini Ini ya Bagian visor ini Biasanya disini pakai yang glossy Ini pakai matte Cuma bahannya kalau dibandingin sama bodi halusnya Bodi kasarnya ini tuh Bener-bener beda gitu loh bahannya Ini Ini ya Kelihatan kayak gimana gitu Padahal kan kalau pakai bahan yang sama dengan Sini, bahan kasar ini Harusnya sih nggak ada masalah ya Ini Cuma di dua sisi ini nih Ini ya Kalau modelnya bagus, oke sih Cuma kualitas bahan itu terlihat Tampak sangat berbeda dengan ini gitu loh Apalagi yang ini ya Yang di bagian depan Ini Kerasa banget bedanya Beda cerita dengan yang tipe lama gitu Kang Mas Ntar, ini yang tipe baru ya Itu di bagian batokan kepala Ini Yang berjajar saja Nah Contohnya ini Batokan kepala ini Ini kan pakai glossy Pakai visornya dia pakai glossy ya Jadi kelihatan kualitasnya itu kelihatan oke gitu loh Karena bahannya kan ini sama ini Beda Ini pakai matte Ini pakai glossy Jadi Nggak kelihatan Kesannya itu kayak Bahan yang gimana gitu Aku susah ngomongnya Bahkan di bagian sini Nah ini bagus Nah terus kemarin ada yang nyoba kayak gini Kang Mas Tak buktikan sekarang ya Di bagian batokan kepala yang depan Itu digoyangin gini nih Bentar, bentar Digoyangin pakai satu tangan ya Tuh Nih Kelihatan nggak Tuh Goyang-goyang gitu Itu kemarin yang Yang ini Yang lewat di beranda aku tuh Ini di Di masalah Ini ya Ini tak deketin Tuh Nah Ini yang versi baru ya Digoyangin gini aja Keangkat dia Tuh Kalau yang versi lama Apakah sama Nih Ya sama sih Tapi ini Agak lebih Rasa lebih keras Kalau yang ini kan Cukup lembek ya Lebih mudah Kalau yang ini Tartartartartart Nih Tuh Kelihatan Lebih mudah keangkat Nah Kalau menurutku sih Ini Ini ya Bagian sini Itu memang Dalemnya kan kopong Dalemnya ini Hanya isinya kan ini ya Stang ini ya Nah Karena ini Bentukannya gede Mungkin Ini nggak begitu Dapat Pijakan yang Ini ya Yang kuat gitu loh Kayaknya juga Bentar Di bawah sini Tengok pegang-pegang Ada baut nggak sih Oh nggak ada Ya ini mungkin Tahanan hanya di sini Sini sama di bagian Lehernya kali ya Jadi dia Gampang goyang Ya Kalau dari sisi itu sih Kedua ini Sama cuma Bedanya Yang versi baru Lebih goyangnya Lebih Lebih Lunak Lebih gampang goyang Kalau yang itu Yang versi lama Agak lebih keras Karena Bentukan Batokan kepalanya Memang Lebih gede Yang Baru Nah terus Satu lagi Di bagian sini Ini Kalau ini Aneh sih Menurutku Ini ya Baut-bautnya Kan disini Ini ada Semua ya Ini Pakainya Bukan Baut biasa Kayak ini Tapi ini Kayak Apa sih Ripet atau apa Gitu ya Hanya pengunci Maceklek Gitu lah Apa namanya Nah Terus Cara ngetesnya Itu kemarin Kayak gini nih Aku lihat Nah Pakai Satu tangan Pegang lampu Sama ini Terus digoyang Nih Bener-bener Tar-tar-tar Agak gelap ya Kelihatan Gak goyangnya Nih ya Sampai penutup Tangkinya Juga goyang nih Tuh Bodinya Gerak Tuh Kalau yang Ini Kalau yang Ini Enggak sih Kalau yang Ini Kuat Nih Cuma bagian Belakang Nih ya Tak gerakin Nggak goyang Sama sekali Loh Sininya Anteng Semua Coba Sekali Lagi Ini ya Kalian Perhatikan Kelihatan Nggak goyangnya Bener-bener Goyang Sampai depan Kang Mas Sampai bodi Sini Ini Ikut goyang Semua Ya itulah Tadi ya Jadi kayak gitu Nggak tahu sih itu Faktor apa Kalian nilai sendiri Tapi intinya Aku Praktekin Ternyata Memang bener Seperti itu Keadaannya Nah Sekarang Ya Penilaian di kalian sendiri ya Aku hanya Mempraktekan Apa yang aku lihat Ternyata Memang bener Bagian belakang Dia Bisa Goyang Ya Video hari ini Kayak gitu dulu Kang Mas Terima kasih Baik kalian yang sudah menonton Jangan lupa like Share dan komen Subscribe juga tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih